Al-Fatihah 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 Ngaku, jaluk, tiukum. Subhanallah. Betapa mulianya hati wanita ini. Setelah dia berdosa, dia bertaubat. Dah gitu ngaku kepada orang yang memang pantas untuk dilapori. Untuk apa? Untuk minta tebusan dosanya. InsyaAllah. Mulia sekali. Sementara banyak di zaman kita sekarang ini. Orang sudah berbuat kerusakan. Tidak mau ngaku. Malah menuduh orang lain. Seng jenengi nabok. Nabok? Nah, nabok nyilih Tangan. Dia yang berbuat kesalahan. Kemudian setelah itu melemparkan kesalahan kepada orang-orang lain. Tidak mau ngaku. Subhanallah. Masalah pengakuan terhadap dosa yang dikerjakan, nanti ada perinciannya. Jangan mendengar potongan hadis ini kemudian langsung pulang. Artinya, oh kalau begitu setiap dosa harus ngaku. Nanti, nanti dulu, nanti dulu. Ini belum selesai kita. Hadisnya masih cukup panjang. Bagaimana teori lapor tentang dosa dan kepada siapa dan bagaimana caranya. Itu harus kita pelajari. Jadi tidak sembarangan, oh berarti seng jenengi dosa. Kalau begitu, kesimpulannya setiap dosa harus ngaku. Kemudian kalau begitu akan saya umumkan. Nanti dulu. Kita belum selesai ngajinya ini. Masih panjang. Di sini, wanita tersebut mengaku kepada Rasulullah s.a.w. Bahawasanya dia telah berbuat zina dan minta untuk dihukum oleh Rasulullah s.a.w. Apa kata Rasulullah s.a.w? Fada'a Nabiullah waliyaha. Maka Nabi Muhammad s.a.w. memanggil walinya. Memanggil walinya. Orang yang bertanggung jawab kepada wanita atau atas wanita tersebut. Fakal berkata Rasul s.a.w. kepada wali tersebut. Ahsin ilaiha. Tolong. Anak perempuanmu. Atau wanita yang di bawah perwalianmu ini dijaga baik-baik. Ya, Masya Allah. Ya. Jaga baik-baik. Ya. Fa'idha wa do'at. Faktini. Kalau sudah lahiran. Bawa wanita ini kepadaku. Rasulullah s.a.w. diminta oleh wanita tersebut untuk apa? Menegakkan hukum had. Hukum hadnya wanita yang berzina. Itu apa? Apa hukuman bagi wanita yang sudah berzina? Atau laki-laki yang sudah berzina? Apa hukumannya? Diracam KB? Ya. Jawabannya adalah tergantung pelakunya. Kalau pelakunya itu belum menikah, masih perjaka atau perjakawa, perjakawati. Ya. Masih perjaka atau wanita yang belum menikah atau laki-laki yang belum menikah. Maka hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan. Ya. Diasingkan. Ada pun wanita atau laki-laki yang sudah berkeluarga, beristri atau bersuami. Maka hukumannya rajam sampai mati. Rajam sampai mati. Ini kira-kira wanita ini wanita yang sudah berkeluarga atau belum ini? Sudah. Maka hukumannya adalah hukuman rajam. Ya. Subhanallah. Fafa'ala. Maka sang wali tersebut mengerjakan wasiat Rasul SAW. Sang wanita diajak pulang, kemudian dirawat di rumah, diopeni, kasih makan, kasih minum. Terus dijaga. Ya. Sampai lahiran. Ya. Sampai lahiran. Ketika setelah lahir, maka wanita tersebut dibawa kepada Rasul SAW. Maka Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk membawa wanita ini ke tempat rajam. Dibawa. Fasyuddat alaiha fiyabuha. Dan dipersiapkan. Persiapkan caranya adalah ujung-ujung pakaiannya syuddat. Apa disuddat? Kalau syuddat bahasa Jawa itu di? Mudun di syuddat. Dicubles di soek. Kalau ini syuddat. Pakai syin. Syuddat itu artinya di? Ikat. Ujung pakaian lengannya diikat. Lengan diikat. Kemudian di ujung ini rok panjangnya diikat. Kemudian kalau dia pakai baju atasan atau kerudung atau jilbab diikat. Supaya apa? Supaya ketika dilaksanakan rajam tidak tersingkap. Masya Allah. Betapa mahalnya aurat wanita ternyata. Arab dirajam Bekutudi kencang. Mau dirajam saja harus diikat. Bukan berarti yang dirajam itu auratnya sudah semurah. Aurat ayam. Ayam malah lebih mahal. Sekilo berapa? Hah? Sekilo sekarang berapa? Tiga puluh ribu. Sebagian wanita menjual auratnya lebih murah daripada daging ayam. Wanitanya aboteh sewita kilo. Allahu Akbar. Ayam sekilo. Tiga puluh ribu. La ilaha illallah. Kemudian Allah melindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin serta kaum muslimat semuanya dan mengampuni kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma. Amin. Diikat. Supaya tidak tersingkap. Fasuddat alaiha si'abuha. Thumma amarabiha. Kemudian Rasul salallahu alaihi wasalam pun memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman had. Faru jimat. Maka mulailah wanita itu di jirajam. Sampai meninggal. Fasalla alaiha. Setelah meninggal maka Rasul salallahu alaihi wasalam pun memerintahkan para sahabat untuk mengurus jenazah wanita tersebut. Setelah selesai, salallahu alaihi wasalam pun mensolatinya. Masya Allah. Menyolatkannya. Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Bahkan mendoakannya. Dalam salat kan ada? Ada doanya. Faqala Umar. Melihat seperti ini. Wanita berzina. Nanti hamil. Sampai hamil. Sudah gitu. Dirajam. Setelah dirajam. Eh lah kok malah apa? Disolati oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Apa kata Umar kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam? Tosalli alaiha ya Rasulullah wa qadzanat. Wahai Rasulullah. Engkau mensolatannya. Padahal dia itu berzina loh Rasul. Sallallahu alaihi wasalam. Engkau mensolatkannya. Wahai Rasulullah. Padahal wanita itu berzina. Kata Rasul salallahu alaihi wasalam. Kata Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Sesungguhnya wanita ini telah bertawbat kepada Allah. Dengan tawbat yang luar biasa besarnya. Kata beliau. Kalau taubatnya dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah. Niscaya taubatnya mencukupi mereka. Insya Allah. Jadi kalau ada tujuh puluh penduduk Madinah melakukan dosa. Melakukan dosa. Dan taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah yang melakukan dosa saat itu. Cukup. Panjangan ngertos. Semuanya tahu penduduk Madinah saat itu siapa? Para sahabat. Seandainya ada tujuh puluh sahabat. Insya Allah. Melakukan dosa. Kemudian mereka cukup dibagi taubatnya wanita tadi. Itu dosa mereka sudah akan diampuni. Besar atau enggak pahala taubat dia ini? Besar sekali. Ini Rasulullah s.a.w. mengerti sekangendi. Kok Rasul s.a.w. tahu dari mana? Dari mana kira-kira tahunya? Ya dari Allah s.w.t. Tidak mungkin. Rasul s.a.w. mengatakan yang sesuai dengan hawa. Nafsunya tidak mungkin. Beliau pasti berkata berdasarkan apa? Wahyu. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasul s.a.w. adalah semata-mata wahyu. Yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian kata beliau s.a.w. Apakah engkau bisa mendapatkan seorang yang lebih agung? Seorang yang lebih afdol? Seorang yang lebih mulia dibandingkan wanita ini yang telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah s.w.t. Bisa kau dapatkan? Subhanallah. Ini menunjukkan, Taubatnya wanita itu sangat besar. Mengalahkan dosanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sebagian dari kita, dosa yang dia kerjakan mungkin tidaklah sampai taraf zina. Atau mungkin ada yang lebih dari itu. Tapi ketahuilah, apabila orang tadi bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau taubatnya apa? Benar. Kalau taubatnya taubat nasuhah. Seperti apapun anda. Seperti apapun kita dulunya, bahkan kemarin, bahkan tadi. Betapa buruknya kita misalnya. Betapa buruknya anda tadi sebelum datang ke masjid. Tapi kemudian setelah itu anda bertaubat, kita bertaubat, saya bertaubat. Maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naibun ngotan niki putus asa atau tidak. Kalau sudah seperti ini, adakah putus asa? Tidak ada. Kita senantiasa berharap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesering apapun kita terkadang melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat, taubat kita. Dan membimbing kita untuk menjauhkan diri dari segala macam dosa Allahumma. Amin. Hadis ini hadis yang sahih. Direwiatkan oleh al-imam muslim. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, tentang masalah rajam. Bahwa seseorang apabila dia sudah berkeluarga, keluarga dalam hal ini secara resmi, pernah menikah resmi. Dengan pernikahan yang benar. Pernikahan yang sahih. Ada walinya. Ada saksinya. Pernikahan yang benar-benar nikah. Kemudian dia berzina. Wal-iyadzubillah. Maka dia wajib untuk dirajam. Dia wajib untuk dirajam. Kata asyik Muhammad bin Salah al-Uthaymin. An-na zani iza zana wa huwa muhsan. Aikad tazawaja. Fa innahu yajibu an yurjam wujuban. Wa katkana hadha fi kitab illahi azzawajala ayah. Qara'ah al-muslimun. Wa hafidhuha. Wa wa'auha wa nafadhuha. Seorang itu apabila sudah menikah. Kemudian berzina. Wal-iyadzubillah. Maka dia wajib untuk dirajam. Dan ayat rajam. Dulu ada di dalam Al-Quran. Ada dulu ayatnya. Bunyinya adalah. Sudah pernah dengar ayat ini? Belum. Asyik Muhammad bin Salah al-Uthaymin. Dan laki-laki dan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau berzina. Maka rajamlah keduanya. Ayat ini adalah ayat rajam. Anda bulak balik Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak akan ketemu. Wow Ustaz. Macam macam-macam ya Ustaz ini. Berarti ngarang ayat ini. Ini adalah satu ayat. Yang sudah dimansuh. Oleh Allah. Apa dimansuh? Dihapus. Dan mansuh itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah. Ayatnya. Lafatnya dimansuh. Tapi hukumnya tetap. Berlaku. Contohnya ini. Contohnya adalah. Ini. Ini belajar. Ini adalah di pelajaran usul. Fikih. Atau di pelajaran tafsir. Usul tafsir. Dan yang lainnya. Pokoknya salah satu dari jenis mansuh. Adalah lafatnya dimansuh. Jadi panjenengan cari. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Pulak balik. Itu gak akan ketemu ayat ini. Karena ayat ini sudah lafatnya dimansuh. Tidak termasuk di dalam Al-Quran. Tapi dulu kaum muslimin menghafalnya. Dan membacanya. Dan itu termasuk Al-Quran. Di Urdul Akhirah. Di pembacaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Di bulan Ramadhan sebelum meninggalnya beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini sudah tidak dibaca lagi oleh beliau. Menunjukkan bahwasannya ayat ini sudah dimansuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi masih dihafal oleh para sahabat. Tapi bukan termasuk Al-Quran lagi. Hukumnya masih berlaku. Lafatnya dihapus. Tapi hukumnya masih berlaku. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthimin. Dan rajam ini tetap dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di zaman Abu Bakar. Demikian juga di zaman Khulafa Al-Rasidin. Semuanya masih melakukan. Meskipun ayat ini tidak ada di. Tertulis di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya hukum rajam tetap ada. Tetap berlaku. Ada pertanyaan. Ustaz. Kita kenal bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Kasih sayang. Kok ini hukumannya ngeri banget ya? Ngerinya di mana? Dilempari. Rajam itu adalah hukuman dengan cara dilempari batu. Dan batunya pun bukan batu yang asal batu. Batunya itu batu ukuran sedang. Bukan yang kecil banget. Sehingga kalau kecil itu terasa tapi matinya lama. Jadi mungkin ukuran segini-gini itu terasa tapi matinya lama. Dan juga bukan batu yang besar. Kenapa? Terasa tapi cepat mati. Batu satu aja sudah langsung ceprok gitu mati. Tapi dia memakai batu yang sedang. Bayangan saya adalah mungkin yang segini. Segini. Ini kalau kena gak langsung mati. Sakit. Kok menyakitkan Ustaz hukumannya? Ini kan berarti Bukan kasih sayang ini. Padahal Islam adalah agama kasih sayang. Dan saya ingat ya Ustaz. Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang ngeyel tapi bawa hadis. Sesungguhnya Allah itu menulis perbuatan baik. Mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Kalau kamu bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih pun sembelih dengan baik. Yuhidda Safratahu. Hendaklah hewan sembelihannya ditenangkan. Dan pisaunya ditajamkan. Itu hewan kurban aja kayak gitu. Pembunuh pun begitu. Kok ini ada hukuman ngeri banget. Maka jawabannya adalah Bahwa kebaikan itu ukurannya dari siapa? Allah. Kita gak bisa timbang ini baik, ini buruk. Berarti kalau buruk cara hukumnya begini. Ketika Allah menetapkan sebuah hukuman, Itulah yang terbaik. Itulah ihsan. Sebagaimana seorang yang membunuh jiwa seseorang, Tanpa alasan yang benar, Dia pun hukumannya hukum apa? Bunuh. Kisos namanya. Waktu yang mendesak, Maka jawabannya intinya adalah Bahwa kebaikan itu dalam keputusan Allah. Kebaikan itu adalah dalam keputusan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh si Muhammad bin s.a.w. Kalau zaymin, Innahu lam ya'mur asyara' bi'an yudbah bisaif. Bahwasannya orang yang berzina itu Tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan pedang, Dihukum dengan pedang, Atau dipenggal, Akan tapi justru dirajam. Karena apa? Yang namanya ihsan adalah Ma wafak asyara' Namanya kebaikan, Itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sesuatu yang sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, Ini hukuman yang setimpal. Sebagaimana dia melakukan dan merasakan Kesenangan yang haram Dengan tubuhnya, Maka dia berhak untuk mendapatkan kesakitan Dalam tubuhnya. Pas. Kama annahu yataladzadu bilharam, Yajibu alaihi an yu'aqabu ala jasadihi. Sebagaimana dia itu yataladzad, Bersenang-senang dengan haram, Dengan tubuhnya, Maka dia pun harus dihukum Dengan sesuatu yang menyakitkan diatas tubuhnya. Yang ketiga, Hukuman ini bikin jerah. Singuruh mastiya' apa? Keter lahorawani lahwislahpun. Aja pisan-pisan ya. Apa maneng pindu-pindu lahorak. Gak akan sekali-kali terulang seperti itu. Maka Masya Allah, Di dalam sejarah Islam, Yang namanya hukuman rajam, Jarang. Jarang sekali. Kalaupun ada, Itu biasanya berdasarkan pengakuan. Dan bukan per... Bukan persaksian. Kalau sekarang, Orang ingin ngerajam mungkin, Betapa mudah untuk disaksikan. Kalau dulu gak ada. Orang melakunya sambil sembunyi-sembunyi. Gak ada yang tahu. Kenapa sampai dirajam? Ngaku. Seperti wanita ini. Gak ada yang tahu. Ditegakkan hukuman rajam, Karena dia mengaku. Ini beberapa alasan, Yang menunjukkan bahwasannya, Hukuman rajam itu, Adalah sebuah hukuman yang, Betul-betul tepat. Bagi umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam bi-asawab. Fa'idah selanjutnya masih banyak. Termasuk masalah ngaku, Berzina, Dan yang lain-lain. Ini tolong, Yang ngaji sekarang, Besok datang lagi. Soalnya kalau gak nanti, Terpotong fa'idahnya bahaya. Belum saya terangkan soalnya. Wallahu ta'ala a'lam bi-asawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamuala ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.